Presiden Jokowi Dodo dijadwalkan akan menyerahkan langsung santunan sebesar 50 juta rupiah kepada masing-masing keluarga korban meninggal tragedi kanjuruhan. Pihak Istana Kepresidenan masih mematangkan teknis penyerahan santunan langsung oleh Presiden Jokowi. Menurut data Dinas Kesehatan Malang, hingga selasa 4 Oktober menyebut ada 131 orang meninggal dalam tragedi kanjuruhan. Untuk santunan korban, insya Allah dalam waktu dua hari ke depan Presiden akan menyerahkan sendiri bantuan sosial itu sebagai bentuk simpati dan empati serta perhatian pemerintah yang mewakili negara kepada korban pertandingan sepak bola di kanjuruhan itu. Mungkin hari Kamis lah Presiden kesana akan dikoordinasikan dan sampai saat ini masih tercatat 125 orang meninggal dan itu masing-masing keluarganya akan diberi 50 juta dan akan diserahkan Presiden sendiri di Jawa Timur lah. Mungkin di Malang, mungkin di Surabaya sedang dipersiapkan.